Hai brai, di video kali ini saya akan membuat resep makanan yang sangat mudah, simpel, dan tentunya bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Puding Lumut Gula Merah Makanan manis seperti janji kamu, wadaw! Puding Lumut Gula Merah ini sangat cocok sekali menemani kalian untuk berbuka puasa. Apalagi puding ini sangat manis sekali ya, sangat cocok sekali. Oh iya, sebelum kalian menonton video ini dan memasak menu ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Share juga ya ke teman-teman kalian. Enjoy! Adooy! Terima kasih telah menonton! Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, 400 gram gula merah yang sudah dipotong-potong. 1 butir telur, gunakan semuanya ya, mau yang putihnya atau yang kuningnya, gunakan semuanya, jangan ada yang dibuang. 600 ml air Satu bungkus santan kelapa, saya gunakan merek sasa. Satu bungkus agar-agar, no plan ya, tidak ada rasanya. Satu saset indomil, kalian bebas menggunakan merek apa saja. Lalu ada panili bubuk, saya gunakan setengah sendok teh saja. Yang terakhir, ada pandan. Kenapa saya menggunakan pandan? Supaya nanti si pudingnya wangi pandan. Oke, inilah bahan-bahan untuk membuat puding lumut gula merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, inilah hasil pembuatan dari puding lumut gula merah. Sangat cantik sekali kan, apalagi lumpurnya sangat banyak. Oh iya, bagi kalian yang sudah mencobanya, jangan lupa upload di IG dan tag IG saya di Muhammad Dramdan 1. Untuk isian puding cup seperti ini sangat cocok sekali bagi kalian yang mau menjual puding ini. Oh iya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye-bye.